Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dermawan dimanapun kau berada Saya KS Muhammad dari tim aksi cepat tanggap Saat ini sedang berada di bandar udara Sentani, Jayapura Dimana saat ini insya Allah Tim aksi cepat tanggap sebentar lagi akan Memperangkatkan 100 Pengungsi dari kota Wamena Untuk pulang kampung Menuju wilayah mereka Di Sulawesi Selatan Mereka ini tergabung dalam KKSS atau kelompok keluarga Sulawesi Selatan Dimana ini merupakan Pak Guyuban yang berasal dari wilayah yang sama Sulawesi Selatan dan insya Allah saat ini Mereka akan pulang bersama-sama dengan Bantuan dari tim aksi cepat tanggap Nah untuk mengetahui situasi disini Yuk kita juga ngobrol-ngobrol sama calon pengungsi yang akan pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Dari Wamena Di Wamena tinggal di Jalan Irian Atas Nah ini mau kemana ini Pak Kita rencana ke Makassar ini Ke Makassar pulang ya Kalau Bapak dengan siapa aja ini? Kita dengan keluarga Dengan semua-semua ini KKKSS Dengan Biposko 1 Berapa hari ini yang total yang pulang? Kita ada 4 hari nih 4 hari disini di Yapur Ada berapa orang yang pulang hari ini? Hari ini pulang kalau Semuanya itu lebih 100 Lebih 100 kurang lebih ya? Ya kurang lebih Kalau tidak tahu kenapa ini Memilih pulang dulu ke Sulawesi Selatan? Kita sementara pulang Karena ada keluarga ini Terus kita terhormat Kejadian-kejadian Jadi Bapak rencananya gimana Setelah ini? Setelah ini insya Allah 1 bulan ke depan Sudah agak mulai aman Rencana lagi kembali Oh jadi mungkin akan kembali ke sana Kalau sudah mulai Insya Allah Oke baik Bapak Terima kasih ya Semoga selamat sampai tujuan Ya sahabat itu tadi keterangan dari Bapak Mardianto Salah satu penyintas tragedi konflik kemanusiaan Di Wamena yang saat ini Hari ini pagi ini Dia akan pulang kembali ke Sulawesi Selatan Dengan dibersamai oleh Masih cepat tanggap Untuk kemudian menunggu situasi di Wamena lebih kondusif Agar nanti ia akan kembali lagi ke sini Ia pun mengatakan tadi bahwa Untuk sementara mungkin anaknya akan tinggal di sana Demi faktor keamanan Sampai nanti mungkin beberapa waktu kemudian Wamena akan lebih kondusif dan lebih ramah anak lagi Ya sahabat Saat ini juga saya sedang bersama pembina dan pengurus dari KKSS Pak Guyuban asal Sulawesi Selatan Yang saat ini juga warganya sudah dipulangkan bersama Secepat tanggap, yuk kita ngobrol-ngobrol terdapatnya KKSS tentang pemulangan ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa? Taha, Taha Bapak Taha Bapak Taha ini selaku pembina dari KKSS ya Pak ya di Jaya Pura? Di Jaya Pura IKPPM IKPPM Di sini kita kan ada di bawah naungan KKSS itu ada masyarakat Pangkep, Maros, Baru ada semua Ada dari Palopo ya Kebetulan saya di Maros Pangkep Sehingga teman-teman semua pengurus ini ya membahulah untuk saudara-saudara kita yang dari Wamena Baik begitu Pak Pak boleh minta tanggapannya Pak tentang pemulangan bersama Secepat tanggap ini Pak? Ya Artinya kita juga bersyukur ya karena semua stakeholder ya Baik dari Pemda Provinsi terus Kabupaten dari Jaya Pura sendiri ya telah berkoordinasi ya dengan aparat TNI Polri terus dari pihak penerbangan ya sehingga ya semua bisa dikoordinasikan dan beransur-ansur kita kembalikan ya ke asalnya masing-masing ke daerah masing-masing Kenapa Pak tadi sebagian warga memilih bertahan kan ada yang bertahan juga dan sebagian lagi ada yang memilih pulang kenapa mereka yang bertahan itu alasannya kenapa Pak? Ya paling tidak mungkin yang bertahan itu yang pertama ya mungkin melihat situasi sudah mulai agak kondusif ya Sudah mulai agak kondusif terus tentunya disana kan juga ada asetnya ya yang sudah berpuluh tahun ya kalau mungkin paling tidak ya anak istri lah Atau mungkin yang keluarga yang memang harus dengan kejadian ini ya tentunya ya jujur saya pasti ada trauma lah ya Pasti ada trauma dengan kejadian ini tapi ya yang bertahan tadi ya itu tadi tentunya mungkin karena di atas melihat sudah mulai agak kondusif Terus mereka punya aset di atas ya harapannya kan ya dengan pemulihan ini ya bisa beraktivitas kembali Karena kita terus terang warga masyarakat Sulawesi Selatan itu sudah ya mungkin 30 tahun atau generasi kedua ketiga lah sampai saat ini Terima kasih ya Pak ya semoga sehat sukses selalu Pak bersama keluarga juga Ya sahabat tadi keterangan dari Bapak Taha salah satu pembina di KKSS Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Jayapura dan di Papua ini secara umumnya Beliau berpesan bahwa menjaga komunikasi dan kerukunan itu penting karena apapun yang terjadi bila dikomunikasi dengan baik insya Allah akan berakhir dengan baik Dan tidak ada kekerasan yang terjadi Nah dari KKSS ini juga kita bisa belajar bahwa pentingnya berkelompok, pentingnya berjamaah, pentingnya memiliki paguyuban Karena ketika ada masalah seperti ini maupun tidak ada masalah nantinya tentu paguyuban-paguyuban akan sangat bermanfaat Karena kita sudah paham lah dengan istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Maka ini juga menjadi pesan bagi kita semua untuk terus bersatu baik kesukuan maupun secara keseluruhan NKRI Jangan sampai terpecah belah Saya Kias Muhammad melaporkan bersama Kameramen Akbar Cotong dari Bandara Sentani, Jayapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton